Pemirsa Polresta Kendari melaksanakan rilis kasus penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan enam orang pelaku yang masih di bawah umur. Satres Krim Polrest Kendari saat ini tengah menangani kasus penganiayaan yang dilakukan enam orang pelaku yang masih di bawah umur terhadap dua orang warga di kota Kendari. Penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu 13 Maret 2022 sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kota Kendari. Kabak Ops Polresta Kendari Kompol Jupen Simanjuntak saat rilis kasus ini mengungkapkan berdasarkan laporan polisi yang dilayangkan oleh korban. Satres Krim Polrest Kendari langsung bertindak dengan menurunkan tim guna mengejar para pelaku. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dua tersangka berhasil diamankan yakni tersangka inisial RS usia 14 tahun dan UA usia 16 tahun. Sementara empat rekan pelaku yakni inisial A, I, D, dan R masih dalam pencarian pihak kepolisian. Kejadian tersebut berawal saat korban pertama yakni Anggatri Prayuda mendapatkan serangan busur saat berada di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Kejamatan Mandonga. Dan korban melaporkan hal tersebut kepada kakaknya atas nama Aditya Eka Prasetya. Sehingga Aditya bersama teman-temannya datang ke lokasi kejadian. Dan saat tiba di Jalan Saranani tersebut, Aditya Eka Prasetya terlibat perkelahian dengan seorang tersangka. Pada saat itu pula Aditya menjadi korban penganiayaan enam orang pelaku. Penganiayaan yang dilakukan tersebut dengan menggunakan senjata tajam jenis parang bergerigi dan celurit. Ada dua tersangka yang diamankan dan masih ada lagi dalam DPO, Dr. Pencarian Orang. Untuk kejadian ini terjadi pada saat, pada hari Minggu, tanggal 13 Maret, awalnya korban Aditya memperoleh informasi dari adiknya bahwa pada saat adiknya lewat dari Jalan Saranani ke Ruan Korumbah, adiknya terkena busur. Kemudian korban Aditya menghubungi temannya. Ada dua orang untuk mendatangi TKB tersebut, yang di mana adiknya kena busur. Pada saat di TKB, korban mendapat penganiayaan secara bersama-sama dari para pelaku. Sementara itu, kaset reskrim Polresta Kendari, AKP, IGD, Pranata, Wiguna menerangkan, oknum remaja ini memang kerap membuat kerusuhan di sekitar kota Kendari, di mana mereka sering berkumpul dan melakukan tindakan pembusuran kepada siapa saja yang lewat di sekitar tempat manggal mereka saat malam hari. Kami amankan ini terkait dengan kelompok yang memang meresahkan masyarakat selama ini di kota Kendari. Jadi modus mereka atau motif yang mereka lakukan terkait dengan pelaku pedana ini, mereka berkumpul di satu tempat, kemudian melakukan pembusuran kepada orang-orang yang lewat. Jadi itu modusnya. Jadi tanpa alasan yang jelas, mereka melakukan penyerangan pada seseorang. Makanya lagi kita kembangkan, apakah kelompok ini atau ada kelompok lain yang melakukan penyerangan di Indomaret. Yang jelas ada kaitannya hal tersebut. Nanti kita masih kembangkan. Nanti kalau sudah terungkap sisa pelakunya, kami informasikan semula. Cukup ya? Pihak kepolisian saat ini mengamankan dua tersangka dan menetapkan status buron terhadap empat pelaku lainnya. Mereka dikenakan pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman penjara tujuh tahun. Rolis Agus Wahyu di TVRI Sulra melaporkan. Terima kasih.